Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tanggerang. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana gejala fisik sering kita temukan pada pasien-pasien depresi ataupun gangguan kecemasan. Di dalam banyak penelitian, dikatakan bahwa gangguan nyeri seringkali kita temukan pada pasien-pasien yang mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Hal ini seringkali menjadi sesuatu yang dilupakan oleh seorang dokter ataupun psikiater. Bahkan pada beberapa pelayanan primer, untuk kasus-kasus gangguan kecemasan dan depresi yang datang biasanya tidak dikenali. Karena mereka datang bukan dengan keluhan utama, seperti kecemasan atau perasaan depresi, tetapi lebih sering terjadi gejala-gejala seperti nyeri ataupun kesulitan tidur. Untuk itu, sering kita temukan pada beberapa pasien, pelayanan untuk mengabati gejala-gejalanya seringkali tidak paripurna atau tidak menyeluruh. Gejala-gejala pain atau nyeri seringkali dikaitkan dengan adanya ketidakseimbangan sistem serotonin dan norepinefrin di otak. Hal ini akan mengakibatkan suatu kendala dalam penyembuhan pasien yang tidak sempurna. Obat-obatan yang berkaitan dengan serotonin dan norepinefrin, seperti SNRI antidepresan, duloxetine, venlafaksin, sering digunakan untuk mengatasi gejala-gejala depresi cemas dan juga gejala fisik seperti nyeri yang seringkali datang bersamaan. Kasus-kasus seperti ini sering kita temukan, tetapi sayangnya masih susah untuk dideteksi dari awal. Untuk itu, sejawat dokter umum maupun dokter spesialis lainnya serta pasien diharapkan mampu untuk mengatasi gejala-gejala tersebut dan juga mengenalinya sejak awal. Diagnosis yang tepat dan tata laksana yang baik akan membuat gangguan depresi dan cemas biasanya dapat disembuhkan tanpa adanya suatu gejala tertinggal, seperti misalnya nyeri. Semoga penjelasan sekilas ini bermanfaat. Mohon maaf jika kondisi ini direkam di saat perjalanan saya menuju kampus Fakultas Kedokteran Kukrida, sehingga rekamannya tidak terlalu nyata untuk didepankan. Semoga semua bisa memanfaatnya. Salam sehat jiwa.